MISI SULIT LUHUR DAN DONI MISI SULIT LUHUR DAN DONI Jumlah kasus positif COVID-19 justru kian melejit. Lebih dari 6 bulan sejak kasus pertama diumumkan Presiden Jokowi pada 2 Maret 2020, ternyata masih jauh dari cukup bagi bangsa ini untuk mengenyahkan virus mematikan itu. Sudah begitu banyak upaya yang dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tetapi COVID-19 masih saja menggila beragam jurus, strategi maupun kebijakan-kebijakan yang berskala besar telah pula dilancarkan, tetapi Corona terus meraja lelah. Ekspansi COVID-19 kini bahkan mencapai taraf yang mengerikan. Batas-batas psikologis telah terlewati termasuk angka 200 ribu kasus yang terlampaui sejak beberapa hari lalu. Meski jumlah kesembuhan menunjukkan tren kemajuan, angka kematian semakin memprihatinkan. Corona sebagai pencabut nyawa juga tak mengenal suhu agama, kelas maupun status sosial. Siapapun, dimanapun bisa terinfeksi, bahkan tanpa kita sadari. Tidak sedikit pejabat yang terjangkit COVID. Terakhir, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saifullah terpapar virus yang bermula di Wuhan, Tiongkok itu hingga akhirnya meninggal. Atas berpulangnya Saifullah dan seluruh anak bangsa yang kehilangan nyawa akibat Corona, kita menyampaikan duka mendalam. Pada konteks itulah, kiranya tepat jika Presiden kembali mengambil langkah extraordinary, langkah luar biasa untuk membendung laju penularan COVID-19. Dia memerintahkan Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Luhut Bin Sar Panjaitan, dan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Doni Monardo, untuk mengatasi secara khusus penyebaran Corona di sembilan provinsi. Tugas khusus diberikan Jokowi karena di sembilan provinsi itu ekspansi COVID-19 makin membahayakan, bahkan dari sana 75% kasus nasional berasal. Kesembilan provinsi itu ialah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali. Luhut dan Doni pun diberikan tiga target. Di satu sisi, keduanya mesti menurunkan kasus harian dan kematian, serta meningkatkan angka kesembuhan di lain sisi. Target itu harus dicapai dua pekan ke depan. Instruksi khusus untuk Luhut dan Doni adalah bagian dari upaya Presiden untuk mencinakan keganasan Corona. Kita pun berharap perintah itu dilaksanakan seserius mungkin, sehingga harapan kita agar pandemi COVID-19 segera berlalu dari negeri ini mendekati kenyataan. Memang tak sedikit yang mempersoalkan kenapa Luhut yang diberi instruksi khusus tersebut. Pertanyaannya sekaligus keraguan itulah yang mesti dijawab Luhut dan Doni. Kita pun patut memberikan kesempatan untuk menjuk bukti bahwa keduanya memang pas mengemban perintah khusus Presiden. Dukungan dari seluruh anak bangsa tentu saja menjadi keniscayaan karena tanpa itu, siapapun yang diberi tugas memimpin perang melawan Corona mustahil mempersembahkan hasil maksimal. Sinergi dari pemerintah daerah di sembilan provinsi tersebut jelas sangat dibutuhkan. Perang aktif masyarakat dengan mematuhi protokol kesehatan juga sangat menentukan. Jangan lagi ada kompromi terhadap pengabayan-pengabayan. Tindakan keras tak boleh gamang untuk dilakukan kepada mereka yang membangkang. Karena keselamatan seluruh rakyat kini dipertaruhkan, itulah misi sulit yang mesti dilaksanakan Luhut dan Doni dengan sepenuh hati. Terima kasih sudah menonton!